Hai semuanya Halo Hai Halo Bu Puji Tuhan hari ini kita berjumpa dengan Ibu Fenty lagi untuk mengisi sesi yang kedua bersama teman-teman dari SD Tarsisius Fireta terima kasih Ibu Fenty anak-anak kalian terkasih masih semangat masih Ibu masih semangat Oke jempol dulu untuk kalian luar biasa hari ini energinya luar biasa Baik sudah istirahat kita masuk sesi yang kedua eh waktu dan tempat saya persilahkan sepenuhnya untuk Ibu Fenty Monggo Bu Terima kasih Ibu Yokohon Yohana Halo semuanya Halo 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 kalau Ibu bilang salam semangat jawabnya yes 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 gitu ya kita coba ya salam salam semangat yes oke terima kasih kayaknya sudah makan dan minum ini nah adek-adek tadi kan Bapak Agung sudah membahas tentang banyak hal nah Ibu Fenty hari ini sesi ini akan membahas tentang kepercayaan diri proses belajar dan bagaimana dengan hubungan kalian dengan Bapak Ibu guru nah sebelumnya sebelum masuk ke sesi ini kita dengarkan dulu sebuah lagu ya izin share ya adek-adek terima kasih kita dengar kita lihat lagu tentang perjuangan maju tak dentar maju tak dentar membeli yang benar maju tak dentar hak kita diserah maju serentak mengusir penyerang maju serentak tentu kita menang bergerak bergerak serentak serentak menekang menerjang terkam tak dentar tak dentar menyerang menyerang majulah menang maju tak dentar membeli yang benar maju tak dentar hak kita diserah maju serentak mengusir penyerang maju serentak tentu kita menang bergerak bergerak serentak serentak menekang menerjang terkam tak dentar tak dentar menyerang menyerang majulah majulah menang ya itu tadi lagu maju tak dentar lagu ini digunakan oleh oleh pahlawan-pahlawan kita saat dulu berjuang untuk merebut Indonesia nah lagu ini juga bisa digunakan adek-adek supaya semangat maju tak dentar belajar untuk meraih cita-cita dengan nilai yang bagus nah adek-adek ibu akan sesi ini akan membicarakan tentang kepercayaan diri dan aktif di kelas kenapa sih kita harus percaya diri kenapa sih harus aktif di kelas nah itu nanti kita lihat ya adek-adek nah ibu ada satu lagi nih video untuk kalian sebentar ya Lazuardi Pasaribu berusia 11 tahun dan tinggal di daerah Siahulu Kaupan Kampar Riau kesehariannya saya melihat Lazuardi dia sangat pendiam dan sangat menakut dan dia kurang bergaul sama teman-temannya karena dia pemalu ternyata dibalik sifat pemalunya Lazuardi menyimpan sebuah rahasia saya sangat sedih marah dan malu ketika teman-teman saya menunjuk saya bahwa badan saya kecil tidak hanya di rumah saja namun sifat pemalunya Lazuardi juga tampak ketika dia berada di sekolah ini dan setiap saya menyuruh dia maju ke depan atau memuji Tuhan selalu dia menangis hingga suatu ketika di sekolah minggu GPI keluarga ala Siahulu tempat Lazuardi berada mereka belajar tentang kisah Daud melawan Goliath melalui kurikulum sekolah minggu Superbook ada yang berubah dalam hidup Lazuardi sejak saat itu ketika saya melihat Daud kecil mengalahkan dan membunuh kuliah dengan seorang diri saya menjadi lebih berani dan bisa memimpin teman-teman saat berdoa dan saya juga melayani Tuhan sebelum dia pergi ke sekolah dia berdoa dan sesudah dia pulang sekolah dia berdoa dan sekarang dia sudah melayani di gereja sebagai pemain gram kini tidak ada lagi rasa mau dan rasa tidak berani dalam hidup Lazuardi saya berharap dan berdoa teman-teman yang mengalami seperti saya bisa berubah makasih Tuhan Yesus saya tidak pemalu lagi karena Tuhan yang super sama saya nah adik-adik yang terkasih tadi ngeliatkan bagaimana Lazuardi berubah dari pemalu menjadi seorang yang percaya diri nah adik-adik coba ibu mau dengar bagaimana Oh ada Marcel Marcel kenapa Marcel tulisannya dicoret-coret ini aja oh tadi videonya putus putus saya bu kota patah oh patah patah iya kalau begitu ibu ceritakan ya jadi ada seorang anak bernama Lazuardi dia itu anak yang kurang percaya diri dia sangat pemalu nah Lazuardi ini lalu dia ke gereja dan dia dibuli oleh teman-temannya karena dia kecil nah hal itulah yang menyebabkan dia tidak percaya diri lalu dia di gereja itu mendapat cerita tentang Daud dan Goliat nah di saat itulah dia menjadi anak yang lebih percaya diri karena Daud seperti itu nah adik-adik tadi yang bisa lihat videonya mungkin bisa cerita apa yang bisa didapat dari cerita cerita Lazuardi ini siapa yang ingin berpendapat R9 bu oh iya R9 Iren Iren silahkan Iren meskipun kita kecil kita harus tetap berani dan untuk lawan yang besar good cepalnya Iren ada lagi Iren sudah menjadi kecil kayak gitu karena kita itu sesama manusia iya bagus Iren good sekarang ada yang resen ini Karmelia Karmelia Lioli 6D R1 mau berpendapat silahkan Karmelia walaupun kita punya kekurangan tapi kita harus percaya diri betul betul sekali kita harus percaya diri walaupun kita punya kekurangan nah selanjutnya jempol dulu buat Karmelia siapa lagi WC 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 Menjadi tidak percaya diri Itu dia kecil Bu Karena kekurangannya itu dia menjadi malu Dan tidak percaya diri Saat dia di sekolah minggu juga Dia hanya duduk Dan malu Di saat dia nonton Daud mengalahkan Goliat Dia Mengetahui bahwa Kekurangan itu Bisa kita jadikan Menjadi kelebihan Jadi si Lazuardi ini Setelah mengetahui Bahwa dia mempunyai kelebihan Dia menjadi percaya diri kembali Oke Terima kasih kita kasih jempol dulu dan aplaus Terima kasih adik-adik Nah tadi kan Lazuardi menjadi percaya diri karena apa Karena nonton Karena lihat Daud dan Goliat Mungkin teman-teman sekalian Ada yang belum pernah Dengar cerita tentang Daud dan Goliat Kita lihat ya Di video berikut ini ya Sebenarnya kayak apa sih Daud dan Goliat Tangan Tangan Aku akan memberikan bayi tentaramu kepada burung-burung di udara Untuk itu bocah Aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi tebu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak. Pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mengetangiku dengan penang dan tombak. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Terima kasih. Tuhan ku tidak lemah. Nah adik-adik sudah lihat cerita tentang Daud dan Goliath. Ada yang mau bercerita? Apa yang menyebabkan Daud bisa percaya diri? Coba siapa? Resen dulu. Siapa yang mau bercerita? Adik-adik. Dari R9, Bu. R9, Bu. Oh iya, R9 atau R1. Elfando? Elfando mau cerita dulu yang resen? Karena dia percaya kepada Tuhan. Oh iya, Elfando. Betul. Karena dia percaya kepada Tuhan. Kita kasih jempol dulu. Lalu untuk R9 siapa Pak tadi Pak? Levina. Levina. Mana ya? Oh ini banyak nih. Ada, Bu. Oh iya, Levina. Bagaimana menurut Levina tentang video tadi? Daud dan Goliath. Karena Daud, dia percaya sama Tuhan. Ya, betul. Dia percaya sama Tuhan. Kalau menurut Trenilux, boleh Trenilux? Gak apa-apa? Silahkan berbicara. Oh sudah tidak resen kayaknya ya. Atau Lovelin? Lovelin Tabita ya. Adik Tauvelin Labita. Ya. Bagaimana menurut kamu? Tentang Daud dan Goliath. Kenapa dia percaya diri, Daudnya? Karena Daud percaya Tuhan memberi kemampuan. Good. Lalu ada lagi? Kenapa Goliath bisa kalah? Lalu Lovelin? Goliath sombong. Karena Goliath sombong. Eh, good. Papanya ikut Zoom ya. Kita kasih jempol. Lalu ada Hans Samuel. Hans Samuel, bagaimana menurut kamu, Hans? Karena Daud percaya bahwa Tuhan akan melindungi dia. Ya, betul. Dari sisi Goliath gimana, Hans? Goliath karena Goliath mendatangi Daud, mengalahkan Daud dengan mampu-nya sendiri. Sementara Daud mengalahkan dengan kekuatan Tuhan. Wah, super sekali. Good. Nah, satu lagi. Tadi Elyn. Elyn kayaknya rest hand juga ya, Elyn ya? Gak apa-apa, Elyn. Silahkan berpendapat, Elyn. Elyn, ada pendapat lain kah? Tentang cerita ini? Daud dapat menang karena Daud berpegang kepada Tuhan Yesus. Iya, sayang. Dan Daud dapat percaya diri karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu melindunginya. Betul sekali. Tepuk tangan dan jempol untuk teman-teman kita yang sudah berpendapat. Terima kasih ya. Lalu, selain itu Daud juga memang percaya bahwa Tuhan kita itu kuat. Tuhan itu juga percaya diri. Tuhan itu baik untuk dia. Makanya dia mau melawan Goliath yang besar walaupun peralatannya banyak. Dan betul sekali, Goliath itu adalah orang yang sombong mengandalkan diri sendiri tanpa mengandalkan Tuhan kita. Nah, selanjutnya. Tolong dituliskan di kertas kalian. Adik-adik. Tolong tuliskan di kertas kalian. Dan hal pertama adalah, mengapa kita harus percaya diri. Hal yang kedua adalah, apa yang menyebabkan kalian tidak percaya diri. Jadi tadi di cerita yang pertama di Lazuardi tadi, kenapa dia tidak percaya diri? Karena dia pernah diejek oleh temannya. Dan dia dikatai karena dia kecil. Seperti itu. Nah, menurut kalian masing-masing, apa sih yang menyebabkan kalian tidak percaya diri? Nah, itu ditulis. Lalu, yang ketiga adalah, bagaimana mengatasi keadaan saat kalian tidak percaya diri? Misalnya Lazuardi tadi, dikatakan kecil oleh teman-temannya. Dia tidak percaya diri. Lalu, ternyata ada, dia lihat, ada cerita Daud dan Goliat. Dan dia menjadi semangat lagi. Dia tidak peduli tentang keadaan kecilnya, tapi dia langsung kuat untuk percaya diri dan menjadi pemain drum di gereja. Nah, itu silakan tuliskan di kertas kalian. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. 1, 2, 3. Silakan mulai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sudah ya, Hans ya? Bentar ya, tunggu teman-teman yang lain ya, sayang. Yang sudah boleh kasih jempol ke ibu? Oh, baru Hans. Oh, baru Hans. Elin sudah. Siapa lagi? Sebentar lagi ya. Tiga, dua, satu. Ya, selesai. Adik-adik. Adik-adik, tadi tulisan tadi yang kalian buat nanti akan di-sharingkan ke dalam kelompok. Nah, di situ adik-adik bisa sharing seperti apa mengatasi kepercayaan diri kalian bersama teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Silakan Bapak Admin untuk memecah kelompok. Saya beri waktu 10 menit. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. R12, Talita belum masuk ke itu ya. R8 juga ya. R2 juga belum masuk. Bela, Bela, Brian, Tori. Bentar ya. Bela, 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 Bela. Bela, Bela, Bela. Bela, Bela. Bela, Bela. Bela, Bela. Bela, Bela. Bela, Bela. 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 Terima kasih. 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 Oke, lalu apa lagi, Elfando? Cara mengatasnya seperti apa? Kalau saya, kita harus percaya kepada Tuhan agar tidak malu-malu atau tidak percaya diri. Iya. Elfando biasanya dibandingkan dengan siapa? Teman. Oh, dengan teman. Gak apa-apa, Elfando. Nanti kalau sudah dibandingkan, Elfando sebenarnya bisa lihat kelebihan dari teman Elfando seperti apa. Nah, jadi kalau bisa lihat kelebihannya, kita ikutin saja supaya kita sama seperti dia. Ya enggak, Elfando? Terima kasih, Elfando, sharing-nya. Ada-ada yang lain? R7, Bu. R7 siapa, Bapak? Davidita. Oh, ya. R7. Atau ini Cori dulu. Davidita mana? Ini ada yang resen, Cori dan Lavelin. Silahkan resen. Ya. Cori dulu belum enggak? Eh, Cori dulu sudah enggak apa-apa. Cori silahkan sharing. Jadi bingung, Bu Fenty ya. Silahkan, Cori. Open mic. Jadi kita harus percaya kepada diri kita sendiri. Harus menerima kelemahan. Iya, sayang. Harus. Cori bisa buka. Itu kamera, sayang. Ibu mau lihat nih cantiknya Cori nih. Ah, gitu. Good job. Kita harus menerima kelemahan. Tidak memiliki diri dengan orang lain. Iya. Atau bisa menjelankan hari dengan nyaman. Iya. Cori pernah tidak percaya diri ya, Cori ya? Padahal Cori itu cantik loh. Kapan Cori? Saat apa? Saat apa nggak percaya diri, Cori? Insecure sama ada cilain lain. Insecure? Oh, insecure. Insecure. Terus, kecemasi lain. Yang lebih cantik oleh saya. Oh, gitu. Oh, gitu. Iya, Cori. Cori, setiap manusia itu unik. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Cori cantik, Cori harus percaya diri. Oke? Sip. Applause buat Cori. Siapa yang ikan sering lagi? Siapa lagi? R12. R11. R12. Ada Barah ya, Ibu ya? Iya. Betul, ya, Adek Natalia. Siapa? Natalia, Ibu. Oh, Natalia. Oke, Natalia dulu. Iya, Natalia silakan. Apa nama, sayang? Natalia. Kenapa kita harus percaya diri? Iya. Karena kita tidak memiliki kepercayaan diri, maka kita cenderung malu dan kurang memiliki teman karena cenderung memiliki sifat tertutup pula. Apa yang menyebabkan kalian tidak percaya diri karena pernah mengalami pengalaman yang buruk? Bagaimana mengatasi keadaan saat kalian tidak percaya diri? Iya. Berhenti membandingkan dengan orang lain. Oke, Natalia. Kamu pengalaman buruknya apa yang bikin kamu tidak percaya diri? Coba Ibu ceritakan lebih detail lagi. Apa, Natalia? Contohnya seperti apa? Pengalaman buruk apa yang pernah kamu alami? Jatuh dari sepeda. Oh, jatuh dari sepeda. Iya, Pak Hari tahu loh Natalia. Natalia jatuh dari sepeda. Dibandingkan. Oh, dibandingkan. Iya. Oh, sama kayak Elfando tadi ya. Oh, nah. Kita harus beri kepengertian juga itu kepada orang tua kita. Kadang mereka lupa. Oh, kalau dibandingkan itu perasaannya tidak enak seperti itu. Nanti kita, nah, kita harus berani mengungkapkan apa yang kita rasakan kepada orang tua, kepada guru, kepada teman. Nah, itulah percaya diri gunanya ya. Jadi kita cerita, Mama, jangan bandingin aku sama dia. Aku deh nanti sedih. Seperti itu. Nah, dari situ orang tua akan mengerti permasalahan kalian. Begitu ya, Natalia ya. Kita kasih jempol dulu buat Natalia. Selanjutnya, siapa yang ingin bercerita? R4, Elfrida. R9, Bu. R4, Elfrida, R9, siapa? Laura. Laura, oke. Adakah Laura dan Elfrida? Laura? Ada, Bu. Oh, iya. Silahkan, sayang. Open kamera, please. Ah, cantik banget, kan? Suka, Ibu. Gimana? Laura? Kita harus percaya diri, karena percaya diri bisa membuat kita menjadi diri sendiri dan menerima kelemahan kita. Ya. Tidak percaya diri, karena badan saya yang tidak terlalu tinggi dan dibanding-banding pun juga. Dan cara saya mengatasinya adalah tetap menerima kekurangan saya dan berusaha untuk menjadi lebih percaya diri lagi. Wee, good, Laura. Laura, setiap manusia tadi unik. Ibu Fenty itu badannya enggak, enggak kecil sih, tinggi, tapi enggak kurus. Tapi tetap percaya diri, iya enggak? Nanti kalau udah percaya diri, kita bisa menggapai impian kita, Laura. Semangat, Laura. Kita kasih jempol. Satu lagi. Bapak tadi siapa? Saya juga juga percaya diri. Elfrida. 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 Elfrida, where are you? Elfrida. Open mic dan open camera. Oh ya, Elfrida, silakan. Kenapa kita harus percaya diri? Karena dengan percaya diri, kita bisa menjadi diri sendiri dan akan lebih mudah mengambil keputusan dalam hidup. Dengan percaya diri, kita dapat menerima kelemahan yang kita miliki. Apa yang menyebabkan aku tidak percaya diri? Yang pertama, takut pada kelemahan. Eh, takut pada kesalahan. Kedua, menganggap berbeda sendiri itu aneh. Caraku mengatasi keadaan tidak percaya diri. Pertama, yakin dengan kemampuan yang aku miliki. Kedua, membangun pola pikir positif. Dan ketiga, fokus kepada langkah yang aku ingin lakukan. Wow, keren sekali Elfrida. Elfrida, ibu mau lihat wajah Elfrida nih, kayaknya kameranya terlalu atas. Biar kayak ibu Fenty itu loh kelihatan wajahnya. Coba ibu mau lihat, dipasin kameranya. Wah, cantik dan pintar. Nah, itulah. Anak Tarsisius pasti percaya diri. Elfrida jangan takut. Karena kalau tidak mencoba, Elfrida tidak akan pernah tahu rasanya seperti apa. Good job Elfrida. Semangat ya. Salam semangat. Yes, yes, yes. Sekali lagi, salam semangat. Yes, yes, yes. Senang sekali loh. Ibu senang sekali. Kalian tahu kelemahan kalian dan bagaimana. Kalian tahu juga bagaimana cara mengatasinya. Nah, ibu share screen lagi ya untuk PPT-nya. Sebentar. Nah, tadi kita diskusi bersama-sama dan kita sudah lihat bagaimana kalian diskusi. Kita masuk ke sesi berikutnya. Kepercayaan diri itu sangat penting untuk kalian apalagi di dalam prestasi belajar dan mengajar. Nah, sebelum masuk ke sesi berikutnya, ibu punya game ini. Nah, kalian bisa lihat kan ada kata-kata yang acak-acakan di sini nih. Coba, ibu pengen tahu. Kalian bisa cari enggak kata-kata bahasa Indonesia? Adoptasi, ibu. Ya, siapa tadi? Belum selesai kasih intruksi, ada pintar-pintar ini. Anok Tarsisiut, ibu jadi minder. Apa sayang? Adoptasi. Adoptasi, good. Ada lagi? Efektif. Poster. Poster. Pronologi. 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 Adoptasi. Ada. Adoptasi. Pertama, peterjaman. Pertama, tersenang. Pertama, peterjaman. Efektif. Pertama, peteronologi. Pertama, peteronologi. Ya, betul. Apalagi? Adopsi, ibu. Adopsi. Adopsi. Iya, ibu. Pertama, perempuan. Pertama, perempuan. Pertama, perempuan. Efektif. Hasil. Ibu. 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 Pertama lagi? Wow, pintar-pintar nih Ibu gurunya juga canggih-canggih Wow, iya Ibu sebenarnya gak tahu semuanya ini Tapi kalian bisa lihat ya Apa lagi Pak Ugi? Ada opa Gurunya pintar Anaknya lebih pintar Iya, Cori Apalagi Cori? Ada kata sahabat Ada, ada Ada, ada Ada baca Iya, banyak sekali Ini menunjukkan kalian tidak ngantuk Puji Tuhan Semangat Terima kasih Sejarahnya ada Bu Apa Pak? Pisau Iya, iya sayang Banyak banget kalian pintar-pintar Ibu percaya Nah, selanjutnya Iya, Pak Charles nyusul ya Terima Saya ganti aja ya Sesi selanjutnya Ibu ingin mengajak kalian Melihat kembali cara pembelajaran sekolah Nah, ini ada PJJ dan PTM Siapa yang tahu singkatan dari PJJ itu apa? PTM itu apa? Ayo Pembelajaran jarak jauh Pembelajaran jarak jauh Pembelajaran tatap muka Oke Pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka Sekarang Ibu mau tanya Siapa yang lebih suka PJJ? Kasih jempol Saya Pak Charles lebih suka PJJ ya? Oh Daniel Iya, ada Linda Iya, ada Linda Iya, iya Lalu Sudah ya Yang PJJ sudah ya Siapa yang kubunya PTM? Ibu mau tahu Siapa yang lebih suka PTM? Ternyata lebih banyak PTM ya Yang suka ya Iya Soalnya gak bingung ya Oke Di sini Ibu akan Itu dia Banyak hal yang bisa didapat Dari PJJ dan PTM Nanti kita akan bandingkan ya Setelah ini kita lihat dulu nih Ada video nih Nah video ini menceritakan kakak Yang berpendapat Tentang PJJ dan PTM Kita lihat dulu ya Saya sering di pergiatan nasional Dan saya memiliki banyak teman Dari Losok daerah Dan mereka semua Saya tanya Bro Di sana ada keluhan apa Tentang metode belajar Dan ternyata yang dari Gorontalo Yang dari di Lampung Mereka pun memiliki keluhan yang sama Mereka ada kendala di Pertama di gadget Yang kedua di kuota Yang ketiga sinyal Dan di sana sering mati lampu Itu kendala banget Memang kita beruntung Kita di Jakarta Kalau menurut saya Saya harap kita Jangan beranggapan Bahwa kita dalam keadaan Baik-baik saja Hanya dalam Hanya dalam pandangan Perspektif kita sendiri aja Tapi coba dilihat Di sisi lain Masih banyak di Indonesia ini Yang bermasalah Kalau menurut saya Dia bilang gini Dari sekolah cuma ada Subsidi 25 ribu Untuk beli pulsa Sedangkan di sana Kuota mahal Mereka di pelosok itu Kuota mahal Kalau enggak kayak di Jakarta Kita bisa dapat barang Yang seperti itu kan murah Dan disini mungkin Teman-teman Menyadari bahwa Metode belajar Daring itu Kurang efektif Dibandingkan sekolah Betul teman-teman? Betul enggak? Jadi ya saya benar-benar Benar-benar mewakili sepertinya Karena disini mungkin ada Yang habis absen tidur lagi Ada Karena seperti itu Bu Kita kurang efektif Tidak seperti di sekolah Di sekolah kita dipantau Langsung sama guru Guru itu kan Digugu dan ditiru Dan ada wacana Saya lihat di berita Saya enggak tahu ini benar Atau enggak Bahwa PJJ ini Pelajar jarak jauh Akan dilaksanakan dengan Permanen Sedangkan Kalau kita mau belajar Cuma pinter mah Google lebih pinter Daripada sekolah Menurut saya Iya semua ada di Google Kalau guru sejarah Ya sejarah aja Ditanya matematika Eh tak Tanya guru matematika Begitu Tapi kalau misalnya Google tahu semua dia Itu menurut saya Jadi Kelebihan guru itu Dia memiliki Perasa terhadap siswa Mereka mendidik Mereka mengajar Mereka membentuk Karakter kita Siswa-siswa Indonesia Saya harap Teman-teman semua Kita yang akan memegang 23 tahun 20-30 tahun ke depan Kita yang memegang Estafet negara ini Kita bisa memimpin dengan baik Dengan metode belajar Negara Indonesia Yang menjadi lebih baik Terima kasih Ya Itu dia Video kakak kita Nah kakak SMA ini Berpendapat tentang PJJ dan PTM Nah Itu kan tadi Dari kakak SMA Si Ibu Pengen lihat nih Tolong tulis di kertas kalian ya Nah Kalian bandingkan Pembelajaran jarak jauh Dan pembelajaran Tatap muka itu Seperti apa Apa sih Kelebihan PJJ Menurut kalian Jujur aja Gak apa-apa Misalnya Bisa tidur sambil belajar Nah itu kelebihan Misalnya El Nhatan udah ketawa itu Jangan-jangan El Nhatan Suka begitu ya Lalu Ya kan Kendalanya apa sih Dan kekurangan PJJ Nah Mungkin ya Kalau di teman-teman Ada yang pakai Wifi Wifinya rendet Atau seperti apa Nah Yang ketiga Bagaimana Kalian Mengatasi Kendala tersebut Begitu juga Untuk pembelajaran Tatap muka Ini kan udah Setengah tatap muka Setengah PJJ ya Nah Kalian cari Kelebihan apa Dari PTM Kalau kakak SMA Tadi Bilang Mereka senang Belajar dengan guru Karena guru punya Rasa Rasa sayang Kepada muridnya Dan bisa tersalurkan Dengan baik Saat PTM Nah Kalian Coba Ungkapkan Kelebihan PTM Di dalam kertas Kalian Lalu Apa Kendala Dan kekurangannya PTM Ya Mungkin Rasa takut Karena Masih ada Covid Atau seperti apa Nah Bagaimana Mengatasi Kendala tersebut Oke Sudah dipikir Ditulis Ibu Kasih Waktu Sekitar Tiga Menit Untuk Menulis Pertanyaan Pertanyaan Ini ya Kita Mulai Dari Sekarang Pertanyaan Pertanyaan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.